Intro Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi ini Dan selalu bersemangat menjalani aktivitas Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah Jangan lupa menggunakan masker Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda Bersama saya Amirah Dinda Selama 30 menit ke depan News Point akan menyajikan berita terbaru Seputar Universitas Bawijaya dan Malang Raya Jangan kemana-mana Keep on our channel News Point Pemberlakuan UU nomor 33 Tentang jaminan produk halal Membuka profesi baru Yaitu penyelia halal Juru sembeli halal dan pendamping Dewan Pembina Halal Institute Dr. Edi Purwanto Ortega menyebut Penyelia halal merupakan ujung tombak Yang saat ini kebutuhannya sangat banyak Edi yang juga merupakan dosen FTUB Menyebut perguruan tinggi dapat mengisi kekosongan penyelia halal Dengan menjadi pemasok bagi kebutuhan penyelia halal yang profesional Hal Institute saat ini membuka kerjasama pelatihan Dengan berbagai pengguruan tinggi Termasuk UB untuk melakukan pelatihan SDM penyelia halal Memang di Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 Dengan pembelawan jaminan produk halal itu Yang sebelumnya kebijakan halal ini masih sifatnya voluntary Dengan adanya Undang-Undang 33 tahun 2014 itu jadi mandatory Nah di dalam Undang-Undang 33 itu Itu juga meng-cover kebutuhan tentang SDM-nya Jadi SDM halal Nah untuk SDM halal ini harus ter-cover beberapa profesi baru Ya kalau yang profesi lama itu ada namanya auditor Nah sekarang ini sudah ada profesi baru Dengan U33 itu ada namanya penyelia Kemudian jurus mulia halal Dan berikutnya juga apa namanya Ada nanti namanya pendamping Nah terkait dengan posisi SDM ini Posisi penyelia halal ini adalah ujung tombak Ujung tombak dari proses produk halal Jadi yang pertama kali yang paling bertanggung jawab Terhadap proses produk halal itu adalah penyelia Sehingga apa dibutuhkan sumber daya manusia Yang memang mumpuni di dalam pemahaman tentang halal ini Di para pelaku usaha Sebenarnya penyelia halal ini melekat di pelaku usaha Namun karena jumlah pelaku usaha itu sangat banyak Sehingga membutuhkan para penyelia yang dari luar pelaku usaha Yang nantinya akan membantu para pelaku usaha Khususnya yang memang di bidang UMKM Karena untuk pelaku usaha yang sudah besar Itu otomatis diambilkan dari karyawan Sementara kalau yang UMKM yang kita tahu Di Indonesia itu ada sekitar 62 juta UMKM Itu kan sangat membutuhkan banyak sekali SDM penyelia Terutama UMKM-UMKM yang tidak memungkinkan Untuk mereka itu menjadi penyelia Ini oleh karena itu peran perburuan ini menjadi sangat strategis Sangat penting untuk menyediakan SDM penyelia ini Yang nantinya mereka akan banyak membantu di UMKM-UMKM yang ada Universitas Brawijaya dengan Serunai Malaysia Dengan dukungan dari Islamic Development Bank Akan melakukan pengembangan ekosistem halal secara digital Hagus Tarno sebagai Head of Center South-South Cooperation Studies Universitas Brawijaya menjelaskan Kerjasama ini merupakan kepercayaan dari perusahaan global Serunai Yang merupakan leader dalam sertifikasi halal kepada UB Selama dua tahun dengan dukungan dari Islamic Development Bank UB akan merancang sistem sertifikasi halal secara digital bagi UMKM dan korporasi besar Skema di SDB, ada subdivisi khusus di SDB Namanya Reverse Linkage untuk South-South Cooperation and Triangular Nah akhirnya kita masuk di situ Kita lakukan perbaikan-perbaikan untuk proposal Sampai akhirnya accepted di tanggal 26, maaf di tanggal 26 Agustus ya Tanggal 26 Agustus 2021 ada pertujuan dari Pas Presiden SDB Yang kemudian kita lakukan berbagai perubahan ya di proyek dokumen Untuk penyelesaian dari Kementerian Agama, BPJBH ke Kepuntas Brawijaya Sampai akhirnya di November ini kita sudah siap untuk Sudah selesai semua dokumen, kita tinggal nunggu legal Nah legalnya masih running ini Nah sambil menunggu legal karena kita sudah memberikan kesepakatan Untuk melakukan three-partied agreement Three-partied agreement, anda tanganan antar institusi ya Tiga institusi, ISDB, Brawijaya, dan Selurnai Maka kita tetap melaksanakan letter of intense Ini surat pernyataan kesediaan dari masing-masing institusi Untuk menjalankan proyek ini Nah kita diwakili oleh pimpinan Pak Rektor Cuma Pak Rektor tidak bisa saat itu diganti oleh Pak R4 Dan kemudian Serunai diwakili oleh CEO Oleh Bu Amnah Nah kemudian selebihnya ada dari ISDB Yang memang sebagai Yang punya tanggung jawab besar untuk merunning proyek Nah dari situlah kami mulai merencanakan Untuk meng-create aktivitas terkait dengan proyek yang akan kita laksanakan bersama ini Proyek ini berlangsung selama dua tahun Direncanakan dua tahun berjalan ya Dari akhir 2021 ini Bulan 11 ini insya Allah Hingga nanti 2023 Nah proyek ini memang diperuntukkan untuk membangun digital halal ekosistem Jadi kita akan mendukung proses pendampingan untuk sertifikasi halal Untuk UMKM maupun juga korporasi besar Sampai nanti produk mereka itu nanti mendapatkan sertifikat Dan kita juga membantu untuk proses pemasaran Lupa Nah benar-benar kelihatan cantiknya Berjumpa berbicara Jaya dan Malang Raya Jangan kemana-mana Keep on our channel UsePoint Pemirsa status mahasiswa baru tidak menjadi halangan Bagi Arafli Firman Syah Seorang mahasiswa administrasi publik FVAUB Untuk berprestasi Melalui ajang Indonesia Youth Science Competition 2021 Raffli meraih medali emas kategori sejarah Kompetisi yang dihelat oleh Pusat Olimpiade Sains Indonesia ini Dikuti oleh sekitar 200 mahasiswa seluruh Indonesia Dengan mengerjakan 100 soal mengenai berbagai sejarah Nusantara secara daring Raffli berharap prestasi ini menjadi penyemangat bagi dirinya Untuk terus berprestasi pada ajang berikutnya Dan membawa harum nama via Universitas Berawijaya Kemudian nama eventnya itu Indonesian Youth Science Competition Dan ada kalau tidak salah 50 atau 100 soal gitu Nah itu diberi waktu untuk mengerjakan seperti itu Pak Tidak salah dikasih waktu 120 menit Pak Nah jadi itu Alhamdulillah bisa selesai dengan tepat waktu Nah sistemnya juga sama seperti Olimpiade pada umumnya Penyelia halal yang merupakan profesi baru sesuai dengan amanat undang-undang JPH Menjadi bidikan dari fakultas MIPA UB bagi para lulusannya Sri Wardani, dosen dan panitia diklat penyelia halal MIPA UB menjelaskan Bahwa dalam ketentuan penyelia halal dapat berasal dari jurusan manapun Sehingga MIPA dapat masuk dalam profesi tersebut Apalagi dengan amanat undang-undang yang menjadikan mandatori Maka profesi penyelia halal kedepannya akan dibutuhkan dalam jumlah banyak Dan menjadi profesi yang menarik bagi para mahasiswa Makali pernah ada dari halal institut itu mengadakan seperti sosialisasi Pak Di fakultas MIPA jadi waktu itu kalau nggak salah saya masih menjadi PS ya Ketua program studi sehingga kita diundang bahwa menunjukkan bahwa ada ini Ada suatu istilahnya profesi baru yaitu penyelia halal Terus kemudian disebutkan berapa yang dibutuhkan dan seterusnya Kayak gitu kan Pak, jadi butuhnya sekian semua Terus ada produk halal pada tahun sekian, sekian Dan yang baru kita, maksudnya pada saat itu Hal itu bilang yang baru ada penyelia halalnya itu jumlahnya sekian Terus kemudian prasaratnya, syaratnya macam-macam Syaratnya istilahnya tidak disebutkan harus lulusan apa Dari lulusan apapun itu bisa, jadi waktu itu disebutkan seperti itu Jadi untuk ketersinggungan antara bidang ilmunya secara langsung tidak ada Pak Tapi kan di dalam suatu kita istilahnya Profil lulusan, di profil lulusan itu kan tidak semuanya harus sesuai dengan bidang ilmunya Jadi sesuai dengan kompetensi lulusannya Jadi ada beberapa profil lulusan yang bisa mencakup Yang bisa istilahnya bisa diwadai Jadi kalau misalnya kita melihat profil lulusan nantinya Kalau misalnya penyelia halal itu ternyata banyak Adalah, misalnya profesi di situ Maka itu bisa kita masukkan di dalam kurikulum kita Pak Seperti itu, oh ini bisa menjadikan profil lulusan Sehingga perlu ada tambahan Tambahan istilahnya, tambahan JPL-nya atau JPMK-nya nantinya Atau malah kita melihat di pasaran Misalnya itu ternyata kemungkinan untuk menjadi penyelia halal besar gitu ya Profesi dari alumni Pemirsa Universitas Brawijaya berhasil keluar sebagai juara umum U2 Awards 2021 U2 Awards merupakan kompetisi antar perguruan tinggi tahunan Yang diselenggarakan oleh Universitas TUK Umar Bagi mahasiswa tingkat sarjana atau diploma 4 seluruh Indonesia dan internasional Untuk mengembangkan ide-ide kreatif melalui proyek, desain, dan produk dari berbagai latar belakang disiplin ilmu Dalam malam anugerah The 7th U2 Awards Yang digelar pada 13 November 2021 Tercatat dari 7 tim kontingen UB Terdapat 4 tim asal Fakultas Teknologi Pertanian Berhasil meraih juara Juara 1 riset kewirausahaan oleh Roy Ardi Kolas Napi Tupulu dan timnya Dengan mengusung karya deteksi cepat piperin pada cabai Jawa Berbasis Artificial Neutral Network Guna meningkatkan potensi ekspor di industri Kemudian juara 1 desain toko online oleh Himatul Yusril Muna Dan tim dengan karya yang berjudul Kerupuk ikan tuiri online pemberdayaan nelayan Dengan pengolahan limbah tulang ikan Menjadi kerupuk Guna menambah nilai jual ikan Dan pembunuhan gizi Selanjutnya, juara 1 produk inovatif agro-marin Oleh Isbakul Laylatil Fibriah Dan tim yang juga berhasil meraih predikat best presentation Di kategori yang sama dengan karya yang berjudul Fresens Inovasi Antidepresan Aromaterapi 2 in 1 Dari kulit jeruk dan eucalyptus berbasis ekstraksi SFMA Sebagai langkah pengoptimalan komoditas jeruk selorojo malang Tak hanya itu, ada pula Queen Nike, Aisy Maskurin dan Tim Yang juga berhasil meraih juara harapan 1 Pada kategori riset kewirausahaannya Melalui karyanya yang berjudul Nano NK Sudelasi Minyak Asiri Bunga Sedap Malam dan Eucalyptol Sebagai terapi anosmia Guna meningkatkan sustainability Industri minyak asiri di Indonesia Ups, lupa! Nah, benar-benar kelihatan cantiknya! Berjumpa berbicara! Jangan kemana-mana Keep on our channel UsePoint Puncak Acara Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia KMI Expo 2021 Universitas Brawijaya Segera digelar pada 17 hingga 19 November 2021 Persiapan sudah mulai dilakukan oleh Panitia Pelaksana Mulai dari tenda, booth partisi, peralatan dan dekorasi ekspo Memasuki tenda KMI Expo yang berada di tengah labangan Rektorat Universitas Brawijaya Sejumlah booth pameran sudah terpasang Meja, kursi dan sejumlah perlengkapan untuk kebutuhan peserta mulai ditata Expo ini dibuka untuk masyarakat umum dengan mengisi link pendaftaran dan menunjukkan bukti vaksinasi melalui aplikasi Peduli Lindungi Berikut penjelasan Koordinator Panitia Pelaksana dari Mahasiswa KMI Expo 2021 Ya, tentunya karena sudah mendekati hari ini juga Ibu Banyak banget hal yang kita persiapkan Mulai dari persiapan booth partisi juga untuk para peserta dari seluruh Indonesia Yang ingin memamerkan produk-produknya Nah, itu untuk di Lapan Rektorat Nah, untuk di Sakri, kita sedang persiapkan untuk opening ceremonial Karena bakal dihadiri oleh beberapa petinggi-petinggi dari kampus dan juga dari menteri seperti itu Untuk menteri sebenarnya masih belum konferensi semuanya Ibu Masih dalam bentuk apa ya, fall-up-an Itu kemudian dari menteri Pemendikbud Usaha dari BUMN juga dan Mempora mungkin Ibu Oh ya, tentunya saya menarik sekali Ibu Karena di mana di sini adalah pameran kewirausahaan Yang di mana itu kita dapat melihat produk-produk Inovasi dari maksudnya di Indonesia gitu Mungkin barangkali banyak dari teman-teman kita di luar sana Masyarakat umum yang ingin memulai usaha bisa langsung apa ya Melihat contoh-contoh yang sudah di sini Mungkin nanti mereka bisa menginovasikan produk yang sudah ada Jadi mereka bisa melahirkan ide-ide yang lebih inovatif lagi Dan yang lebih kreatif lagi Nah, selain pameran, selain memakai produk Mereka pun di sini mendapatkan ilmu Karena kita ada talk show juga Talk show kewirausahaan ada dan ada kuliah umum juga Nah, itu mungkin beberapa hal yang bisa didapatkan secara gratis di KMI Expo ini Untuk talk show akan diadakan secara blended ya Karena tidak bisa kita masukkan semua ke dalam Sakri Dan itu dihadiri oleh beberapa pengusaha di Malang juga yang sudah terkenal Nanti peserta tinggal bisa melihat secara online Dan ada produk yang datang ke Sakri gitu Untuk menonton secara langsung Spesial booth untuk 6 produk unggulan Universitas Brawijaya disiapkan di lokasi KMI Expo 2021 Samanta Krida Produk unggulan yang akan ditampilkan ini telah mengharumkan nama Brawijaya di tingkat nasional hingga internasional Koordinator panitia pelaksana dari mahasiswa KMI Expo 2021 menjelaskan bahwa produk unggulan ini akan ditampilkan saat opening ceremony yang rencananya akan dihadiri sejumlah pejabat pemerintah Nah untuk KMI Expo di Sakri ini kita lebih ke opening Terus nanti juga awarding pun disini Setelah itu pun di selah-selah acara kita ada hiburan juga performing dari bands Terus ada juga talk show dan kuliah umum ibu seperti itu Nah ini adalah booth dari produk unggulannya Brawijaya ibu Yang memang sudah mengharumkan nama Brawijaya lah gitu kan Seperti check-in, ada kila premium juga Ada My Eco, Lobstage, Unifam Satu laginya itu ada, apa lagi ya, tadi lupa satu laginya Ada enam, ada enam produk disini yang nanti bakal dipamerkan Karena disini kan nanti bakal ada opening juga disini Nanti ada beberapa petinggi-petinggi juga yang hadir kesini Nanti bisa melihat-lihat produk unggulan Brawijaya Bahwa Brawijaya itu tuh punya produk yang bisa menasionalkan Brawijaya gitu Padahal kan kita disini mengkonsep untuk kedatangan dari Menteri Presiden juga kan Nah jadi kita tuh pengen ternotis lah istilah ternotis oleh Presiden Bahwa UB tuh punya produk-produk unggulan gitu Yang memang sudah skalanya udah nasional maupun internasional Pemirsa penyelia halal sebagai ujung tombak dalam ekosistem halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Mengenai Jaminan Penindungan Halal atau JPH Memiliki empat fungsi utama Dewan Pembina Halal Institut Dr. Edi Purwantu Ortiga menjelaskan Tugas penyelia halal secara ringkas adalah ABC Kodam Tugas tersebut adalah mengawasi proses produk halal Memperbaiki jika terdapat kekeliruan Mencegah dan melakukan koordinasi pendampingan terhadap produk jasa halal Tugas penyelia itu sebenarnya ada empat Saya itu kebetulan menciptakan istilah ya Untuk mempermudah tugas penyelia itu namanya ABC Kodam ABC Kodam itu artinya satu mengawasi Mengawasi proses produk halal Yang kemudian yang kedua adalah memperbaiki Memperbaiki jika ada mulai dari bahan bagus Sampai jadi jika ada kekeliruan Maka tugas kita melakukan perbaikan-perbaikan di situ Yang ketiga, tugas yang ketiga adalah C, mencegah Jadi mencegah, jadi sebelum terjadinya muncul kesalahan Maka kita dari awal penyelia itu punya tugas mengecek Mulai dari penerimaan bahan bagus sampai jadinya budak Maka ada proses pencegahan di situ Dan yang keempat adalah melakukan pendampingan Jadi mendampingi auditor Karena di dalam sertifikasi halal ini Ada proses audit Nah audit itu yang melakukan adalah auditor Nah tugas penyelia ini adalah mendampingi auditor ketika dilaksanakan audit Karena penyelia ini sebetulnya ujung tombak Yang paling pertama mengetahui proses produk halal Dari penerimaan bahan bagus sampai jadi produk Baik pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini Jangan lupa saksikan news point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat Hanya di UB TV Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya Saya Amira Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri Tetap patuhi protokol kesehatan Wajib menggunakan masker Terima kasih dan selamat beraktifitas Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton